Hai semua nih kalau kotoran itu jadi yang dari sana tuh nah yang udah di sini kecuali lebar kecuali lebar kalau lebar Nah itu tidak masalah gitu lebar semua dalam misalnya kayak di sini keran ternyata di tengah-tengah dalam keran itu ada kotoran di tengah-tengahnya ya dilihat makanya kalau ngalir kalau misalnya itu kan kalau kalau kayak gini yang disolakan sini ya kalau selakan situ ya dilihat najisnya begitu kalau najisnya sampai besar sampai ngutupin begitu baik sampai ngutupin terus bisa si air itu jelas kena melewati najis tersebut maka airnya semuanya najis ya kecuali memang banyak airnya di atas dua dua pulang itu dua pulang satu dua pulang itu setara dengan 270 liter itu syaratnya tidak najis kalau tidak berubah kalau sudah berubah salah satu warnanya dengan sebab najis itu jadi najis begitu ya tetap harus hati-hati ya bahwa masalah air nih Masya Allah kadang juga cipratan-cipratan juga bahaya ya Nah kecuali kalau di jalan raya ulama sampaikan di jalan raya nyiprat-nyiprat karena becek-becek itu mafu itu mafu karena susah dihindari karena susah dihindari ya bapak-bapak hujan-hujan becek-becek kena hujan kena dari ban dari cipratan dari lubang jalan misalnya gitu itu dihukumi suci dihukumi suci ya karena itu istilahnya itu adalah eh susah dari tiros susah dari mengapa susah menghindari susah menghindari itu akhirnya menyampaikan itu hukumnya dimanifu gitu ya omolah alam visual cukup ada lagi nanti kita bahas ini air masih banyak dihitung mustahmal itu adalah ketika sudah berpisah dari anggota-anggota anggota wudhu tidak dihitung mustahmal kalau jatuhnya masih di satu anggota yang sama contoh muka masih balik menyiprat ke luar tapi balik dihitung ke muka maka itu tidak jadi mustahmal tapi kalau dari muka jatuh ke tangan jadi mustahmal airnya gitu ya yang gak diulang kan tidak membatalkan wudhu ya tinggal dibasuk tinggal dibasuk dibasuk ya maksudnya air yang jatuh itu jadinya mustah mustahmal suci tapi tidak bisa mensuh kalau jatuh ke tangan gimana yang gak bisa untuk basuh tangan gitu ya kita bahas tinggal di alirin air begitu ya tinggal di alirin air berikutnya gitu ya Allahuakbar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.